Jepit Jemuran Seperti apa videonya Silahkan teman-teman tonton sampai selesai teman-teman ya Pertama-tama disini Selain jepitan ini Disini juga kita butuhkan Basir teman-teman ya Ini disini ada tanda plus Teman-teman perhatikan disini Ini tanda plusnya ini Berarti ini kaki yang plus ini yang ini teman-teman Yang panjang ini ya Ini adalah kaki yang plus Jadi untuk pemasangannya Ini jangan sampai terbalik Karena ini tidak akan bunyi teman-teman ya Nah jadi ini jenisnya ini adalah Ini basir pasif teman-teman Ini teman-teman bisa beli di toko elektronik Ini harganya sekitar 3.000 Nah disini selanjutnya saya gunakan Ini baterai 9V Untuk merek teman-teman bebas ya Yang penting ini baterai 9V Satu biji saja sudah cukup teman-teman ya Nah sekarang bahan yang selanjutnya Disini ada soketnya baterai teman-teman ya Atau konektor baterai 9V ini teman-teman ya Jadi ini untuk pemasangannya seperti ini teman-teman Nah seperti ini supaya nanti bisa digunakan teman-teman ya Nah jadi ini bahan yang harus teman-teman persiapkan ya Nah sekarang tinggal kita rangkai saja ya teman-teman Jangan skip videonya silahkan ditonton sampai selesai ya Pertama-tama teman-teman harus siapkan baut seperti ini ya Ini kecil sekali bautnya Nah segini ya jangan terlalu besar ya Ukurannya segini saja Nanti akan kita tempelkan disini teman-teman ya Akan kita pasang disini Namun sebelum itu kita kasih lubang dulu disini teman-teman Ini lubangnya kecil saja Supaya nanti bautnya ini tidak longgar teman-teman ya Kita lubangnya saja disini Kecil saja untuk lubangnya Oke jadi kira-kira segini ya Ini kecil banget lubangnya Jangan terlalu besar Nah selanjutnya Bautnya ini tinggal kita pasangkan disini teman-teman Disini Yang udah kita lubangin ya Jadi seperti ini teman-teman ya Nah usahakan ini saling bersentuhan teman-teman ya Jangan sampai tidak bersentuhan Harus bersentuhan Antara baut bawah dan baut atasnya ini teman-teman ya Nah seperti ini Selanjutnya disini Untuk baterainya ini Ini tinggal kita tempelkan saja disini teman-teman Kita kasih lem dulu ya teman-teman ya Supaya ini bisa ditempelkan disini Sekarang tinggal Tempelkan saja disini baterainya ya teman-teman Ini untuk posisinya ini terbalik Untuk gambarnya tidak apa-apa ya Nah seperti ini tinggal kita ratakan saja Seperti ini Nah untuk depan ini Harus timbul dan belakang harus serata teman-teman ya Selanjutnya disini Konektor atau soketnya baterai ini Kita pasang posisinya seperti ini teman-teman Kita pasang saja Sebelum itu kita masukkan dulu ini Kabelnya ini teman-teman ya Nah setelah itu kita pasang disini Ini jangan sampai terbalik Terbalik pun tidak bisa ini teman-teman ya Soketnya ini sudah pas ini Posisinya kira-kira seperti ini Tinggal kita rapikan saja teman-teman Oke Jadi Seperti ini teman-teman ya Untuk posisi kabel atas dan bawahnya Seperti ini Selanjutnya Di bagian buzzernya ini teman-teman ya Ini sekali lagi Jangan sampai terbalik Ini ada tanda plusnya Untuk kakinya teman-teman ya Yang ada tanda plus ini ya Yang ada urutannya itu Sekarang ini Tinggal kita kasih kabel Untuk kaki plusnya teman-teman ya Nah disini saya kasih kabel Kecil aja teman-teman Kita solderkan disini ya Nah selanjutnya Ini tinggal kita rangkai saja di Baterainya ini Ya Jadi Yang kuning ini Kaki minus Harus kita sambung di kaki minusnya Bazar ini teman-teman ya Kaki minusnya Bazar itu yang Enggak ada kabelnya teman-teman Jadi kita sambung disini teman-teman ya Seperti ini Nah seperti ini Untuk skemanya teman-teman ya Ini yang ada kaki kuning Yang warna kuning ini minus Dan yang hijau ini adalah Kaki plus teman-teman Tinggal kita Masukkan saja disini Seperti ini teman-teman Namun sebelum itu Tinggal kita rapikan saja Dan kita kasih lem ya teman-teman ya Nah ini kabelnya Ini kita masukkan aja dulu disini Supaya rapi Disini Ini kita kasih lem tembak teman-teman ya Kita kasih lem sedikit saja Nggak usah banyak-banyak Lalu kita tempelkan disini Bazarnya teman-teman ya Supaya ini nggak lepas ini Oke jadi seperti ini teman-teman ya Ini sekarang tinggal kita Solder aja Kabel kuning atas Ke baut Dan kabel hijau bawah Ke baut juga teman-teman Ini sebenarnya ini jalur Plus semua Plus dari buzzer Dan plus dari baterai Sekarang kita solder aja ya Jadi ini Skemanya seperti ini teman-teman ya Ini sangat mudah dipahami Dan sangat simpel sekali Bahannya pun ini Tidak banyak teman-teman ya Nanti ini akan berguna banget Ketika kita pasang di pintu Nah sekarang tinggal kita buat Bahan yang keduanya teman-teman ya Teman-teman disini Kalau nggak punya kayak gini Teman-teman bisa gunakan Kartu perdana teman-teman ya Sekarang disini Saya potong dulu Disini kita buat kecil aja Seperti ini teman-teman Nggak usah terlalu besar ya Kecil aja seperti ini Nah selanjutnya disini Tinggal kita lubangi aja Kecil aja ya Disini kita lubangi Selanjutnya Kita pasang benang teman-teman ya Ini benang jahit Benang apapun bisa Kita gunakan Tinggal kita pasang Di lubang ini teman-teman ya Jangan lupa disini Kita tali teman-teman ya Kita tali saja disini Biar ini nggak lepas teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman ya Selanjutnya disini Saya gunakan ini pop socket Ini bekas pop socketnya HP teman-teman ya Nah disini Tinggal kita masukkan juga ini Benangnya di tengah-tengahnya ini teman-teman ya Kita lubangi lalu kita masukkan disini teman-teman Sekarang tinggal kita potong aja disini Ini nggak usah panjang-panjang ya teman-teman ya Ini ukurannya kira-kira segini aja Ini double tip Ini kita potong Kecil aja secukupnya Lalu kita nanti tempelkan di Baterai dan juga pop socketnya teman-teman ya Nah sekarang Ini kita tempelkan di bagian belakangnya ini teman-teman ya Ini nanti yang nempel ke pintu teman-teman ya Seperti ini Nah seperti ini ya Untuk pemasangan double tipnya disini Dan pop socketnya juga ada disini Sekarang tinggal kita pasang aja di pintu ya teman-teman ya Oke sekarang tinggal kita pasang aja Langsung kita tes aja Di pintu ya Di bagian atas ya teman-teman ya Pemasangannya harus di atas Jangan di tengah maupun di bawah ya Harus di atas Supaya nggak terlalu terlihat Jadi Ini tinggal kita tempelkan aja disini teman-teman Kita kelupas dulu ini double tipnya ya Oke sekarang Udah terlupas Dan kita tempelkan aja di bagian atas ini teman-teman ya Nah posisinya seperti ini teman-teman Oke sekarang Pop socketnya yang akan kita pasang di depannya teman-teman ya Ini kita pasang di depannya sini Oke teman-teman Jadi seperti ini ya Ini Ini harus kita pasang disini teman-teman Kita pasang disini ya Ini kita pasang disini Nah seperti ini Jadi ini kalau ada orang yang masuk Tanpa permisi ya Jadi ini akan bunyi teman-teman Basarnya ini akan bunyi ya Sekarang Kita coba dulu Untuk membuka pintunya ini teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman ya Ini akan berbunyi seperti ini ya Tinggal ini kita pasang lagi teman-teman ya Nah jadi seperti ini teman-teman Ini kita tinggal pasang lagi Dan ketika pintunya terbuka atau pintunya dibuka Maka akan bunyi lagi teman-teman Oke teman-teman Tutorial kali ini cukup sekian dulu Lain waktu akan kita sambung kembali dengan tutorial yang bermanfaat lainnya Dan buat teman-teman silahkan dicoba Selamat mencoba Semoga berhasil Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share Supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang akan datang di channel ini Oke terima kasih lain waktu akan kita sambung kembali Terima kasih sampai jumpa Terima kasih telah menonton